Assalamualaikum guys, kali ini video menikmati perjalanan ke Jabal Sur di kota Makkah. Para jamaah sudah mulai berkumpul dan bersiap di depan hotel tempat kami menginap. Sekitar jam 7 pagi, jamaah diminta segera naik ke bus yang sudah menunggu. Begitu perjalanan dimulai, turlider memandu jamaah untuk membaca doa-doa dan bersolawat. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan seputar sejarah peristiwa Jabal Sur. Jabal Sur atau Bukit Sur terkait dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Letaknya di tengah-tengah kota Makkah, sekitar 4 km di selatan Masjidil Haram. Sepanjang perjalanan kami menikmati pemandangan hamparan bukit-bukit batu yang tandus. Jalanan tidak ramai dan tidak banyak gedung-gedung yang menjulang tinggi. Hanya ada bangunan-bangunan beberapa lantai yang tertata rapih sampai ke kaki bukit. Kurang lebih 15 menit perjalanan, kami sudah sampai di gerbang Jabal Sur. Sudah ada beberapa bis pariwisata yang parkir, namun tidak ramai seperti hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Kami pun segera turun dari bis. Di bulan Ramadan, kita hanya bisa berkunjung sampai ke gerbang saja. Pemerintah Arab Saudi sengaja menutup tempat wisata agar jamaah umroh lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah di bulan Ramadan. Namun, bagi jamaah yang datang dari negara yang jauh, tentu tidak mau melewatkan kesempatan untuk berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Karena kesempatan untuk bisa berangkat umroh sangat terbatas oleh jarak, biaya, dan waktu. Oke, kembali ke sejarah Jabal Sur. Di puncak bukit ini, terdapat gua yang digunakan oleh Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi selama tiga hari dari kejaran kaum kafir Qurais ketika hijrah ke kota Madinah. Demikian video trip kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.